nah nah sampai dia orang baca solawat aku dia baca solawat dia aja solawat ngorang pengantin tuh ya tahu om manang pengantin nggak bisa rasa jina Muhammad Jakob itu bila baca bertampungas awal bangun gurih bahwa dalam mati tahu nyuwa hibim ini menakuni ya situ bak baka cermatala sudah jatuh ya aku ya aku jatuh macam ataliknya ambel ongkrik solawat tempat saja kenapa satu pengantin ayo ayo ya setelah pengantin ada yang lain orang lihat pengantin ada yang lain nah dari dasar bumi orang ada bobat uminya uminya sana itu lebih marah saya memang saya merah saya nantuk aku saja kan bawa kerja mata karena aku juga bawa selawat artinya gunanya untuk besaran nabi pun yang penting baca selawat itu pahalanya kayak gunung nangka besar di dunia pahal aja wih orang ada pangdalilnya ya kah orang tuh anu abih hassan asajilita memimpik lawan rasulullah bertanya ya rasul bujur juga orang nama mandir orang yang baca selawat lawan sabian itu artinya sekali berserawat Allah berserawat lawannya 10 kali bujur kata rasul sakalinya berserawat nabi Allah berserawat lawannya 10 harapnya nangka dua ujur rasulullah amunnya lupa daripada nilai nang tujuannya dan berserawat itu kata tahunya arti salawatnya kata tahunya mau berserawat ini diberikan Allah nilai seperti gunung menggona ayo biar nilainya kamu nyapang tahu tujuannya berserawat nanya tahu dituju akan melawan nabi untuk berserawat nabi tahu nah itu kata kawah dihitung lagi nilainya di sisi Allah ini suan nah banyak salawat sampai dingin nah menurut banyak salah biar biar ayo jangan apa-apa nilainya sarawat buntat kelatat kenapa nilainya 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 duduk disini anak unida tiga kenapa jadi hidang do karena bujarah nilainya 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 harus ayo kenapa nilainya nilainya hari tujuh puluh tujuh kali kedapa orang Oh seratus umat kebanyakan eh ya lima ratus kenapa nyaman-nabai seribu menuju kepada kepada Allah Oh jadi Pianang tepat-cepat untuk makrifat lawan Tuhan ialah shalawat banyak contoh Guru Sokumpul dan shalawat jalurnya Guru Seman Bujang jalurnya Tauhid sahadat Tauhid Guru Sokumpul sahadat Anu Anu Rasul maksudnya shalawat ya kan Pak buruan Pak Habib Saifullah Jeddah tapi jalurnya disitu lambat bintang ibarat kayak berliku-liku ya kan kalau jarur shalawat itu potong kupas mo itu caranya dah cepat akurat mo ya kan dan tepat mo itu salawat lewat Nabi undaja kadada salawat yang tertentu nah dalai ya ini baca dalai nyaman aja dalai itu balaku ya Allahumma salli wa sallim wa barik arda banismu Sayyiduna Muhammadun Sunnullu buku renak itu sampai gitu biar enang kopi susu dihika ya kan bila sampai wangkap kopi susu kalau kayaknya ya kan penyamannya ha bujuran tapi ya Uyaridin tadi apa nih salawat apa tadi Umi kan namu salaf ummi bahar lagi eh 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 apalagi malam Jumat jangan kadah baca salawat ummi kadah kawa sepuluh kali sekali ibadah wanayong itu kadah tahan lagi datah oh dia malam Jumat menurut di dalam kitab ya kan ah ulang daisi kitab di durmata barang siapa majem baca salawat ummi di malam Jumat sekali saja diamalkannya rutin di malam Jumat maka Ujar Nabi undak kena menyambut kedatangannya di alam bersah ya Allah Nabi yang menyambut di alam bersah apalagi seratus apalagi seribu kenapa ada kisah sakitnya ya sekali aja tiap malam Jumat Nabi maka pas banar juga berwirit sebaik maghrib ada kisah ummi sekali juga isahnya subuhnya layor ulang ya kan nah sekali aja pas banar juga disusunakan ulama kita diwiritan nah itu kena pinta hujan Nabi undak kena menyambut kedatangannya di alam bersah maksudnya hujan Nabi biaya kita dibuat di alam dianggubat merhaban bikuduni kaya umat islamat datang dengan kedatangan angkawahi umatku nah Amun Nabi sudah menjawab dengan selamat kenapa tak muka nangkir kada kawal lagi anak nyari-nyari nanya maaf bukan heee kenapa hujan Nabi Allah ayo kita minta lawan Allah mudahan terbuka hati itu bisa mencari amaliyah yang tidak pernah pudar nilainya adalah salawat lawan Nabi minta ha bah ih jelas ya buduran tak undak jerandak tarang di alam kubur salawat lawan Nabi hujan Nabi napa aksiru minasolati yaitu jiwa yaitu naki murung di kuburi ngertin sedikit berkaitan dengan Tesoko kita ini semoga kita dibimbing oleh Allah dengan taufiq hidayah serta inayahnya bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk mencapai rahmat kampunan serta ridonya dan semoga kita dimasukkan oleh Allah dalam golongan hamuan ambah-hambanya yang dicintainya Amin Liyawah adhan azin ini aku teman-teman yang bersenapuswari wabidu khusus ila rohihah